Intro Beragam versi berkembang di tengah masyarakat mengenai cerita Raden Kian Santang yang merupakan salah satu putra dari Prabu Siliwangi Dalam satu versi disebutkan Kian Santang lahir dari rahim Dewi Kumalawangi di pajajaran tahun 1315 Masehi Dia adalah seorang pemuda yang sangat cakap Tidaklah mengherankan jika pada usianya yang masih muda Kian Santang diangkat menjadi dalam bogor kedua Konon Raden Kian Santang juga sakti mandraguna Tubuhnya kebal, tidak bisa dilukai senjata jenis apapun Aurannya memancarkan wibawa seorang satria dan sorot matanya menggetarkan hati lawan Diriwayatkan Prabu Kian Santang telah menjelajahi seluruh tanah Pasundan Tapi seumur hidupnya dia belum pernah bertemu dengan orang yang mampu melukai tubuhnya Padahal pemuda ini ingin sekali melihat darahnya sendiri Maka pada suatu hari dia memohon kepada ayahnya agar dicarikan lawan yang hebat Untuk memenuhi permintaan putranya Prabu Siliwangi mengumpulkan para ahli nujung Dia meminta bantuan pada mereka Untuk menunjukkan siapa dan dimana orang sakti yang mampu mengalahkan putranya Kemudian datang seorang kakek yang bisa menunjukkan orang yang selama ini dicari Menurut kakek tersebut orang gagah yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang ada di tanah suci Mekah Namanya Sayyidina Ali Aku ingin bertemu dengannya Ungkap Raden Kian Santang Untuk bisa bertemu dengannya ada syarat yang harus Raden penuhi Ujar si kakek Syarat-syarat tersebut adalah harus bersemedi dulu di ujung Kulon Atau ujung barat Pasundan Waktu itu Banten masih menjadi daerah Pasundan Selain itu Kian Santang harus berganti nama menjadi Galan Terang Setra Dua syarat yang disebutkan tidak menjadi penghalang Dengan segera Raden Kian Santang memakai nama Galan Terang Setra Setelah itu dia segera pergi ke ujung Kulon untuk bersemedi selama 40 hari Selanjutnya Galan Terang Setra pergi ke Mekah Konon Kian Santang yang telah berganti nama menjadi Galan Terang Setra ini Pergi ke Mekah dengan ilmu kesaktiannya Sehingga tidak memakan waktu lama untuk sampai di sana Sesampainya di Arab Beliau langsung mencari Saidina Ali Anda kenal dengan Saidina Ali? Tanya Kian Santang Pada seorang lelaki tegap Yang kebetulan berpapasan dengannya Kenal sekali? Jawabnya Kalau begitu Bisakah kau antar aku kesana? Bisa Asal kau mau mengambilkan tongkatku itu Demi untuk bertemu dengan Ali Kian Santang Menurut untuk mengambil tongkat yang tertancap di pasir Tapi alangkah terkejutnya dia Ketika mencoba mencabut tongkat itu Ia tidak berhasil Bahkan Meski dia mengerahkan segala kesaktiannya Dari pori-porinya keluar keringat darah Begitu mengetahui Kian Santang tidak mampu mencabut tongkatnya Maka pria itu pun Menghampiri tongkatnya Sambil membaca Bismillah Tongkat itu dengan mudah bisa dicabut Kian Santang keheranan melihat orang itu dengan mudahnya mencabut tongkat tersebut Sedang dia sendiri tidak mampu mencabutnya Mantra apa yang kau baca tadi Hingga kau begitu mudah mencabut tongkat itu? Bisakah kau mengajarkan mantra itu kepadaku? Tidak bisa Karena kau bukan orang Islam Ketika dia terbongong dengan jawaban pria itu Seseorang yang kebetulan lewat di depan mereka menyapa Assalamualaikum Sayyidin Ali Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati